Partai Perindo seprovinsi Jambi serentak membuka pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Perindo. Pendaftar hanya perlu membawa data diri dan mendatangi langsung kantor pengurus Partai Perindo di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi. Dan pendaftaran terbuka bagi masyarakat Jambi tanpa mahar dan juga biaya. Sugiman menjadi bakal calon legislatif pertama yang mendaftar di kantor DPD Partai Perindo kota Jambi. Warga kenali asam bawah kota Jambi ini tertarik mendaftar karena partai ini memiliki prospek dan tujuan yang jelas dalam mesejahterakan masyarakat. Untuk menjadi bacalik, beluk calik-bacalik, dia tanpa mahar. Jadi bukan berarti tanpa mahar urahan, tapi memang ini yang dijaring adalah orang-orang yang punya potensi. Khususnya masyarakat kota Jambi yang ingin bergabung ke Perindo, yang ingin berkarir di politik untuk nantinya ke legislatif, kami selaku Partai Perindo siap menerima dari semua kalangan. Pendaftaran bacalik Partai Perindo juga resmi dibuka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh. Kami berkacar dari pemilu sebelumnya di 2019, dari 5 dapil kami sudah menargetkan insya Allah 5 korsi. Dari tiap-tiap dapil minimal 1. Partai Perindo Kota Sungai Penuh telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, bahkan DPR RI. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Sungai Penuh menargetkan bisa menjadi pemenang pada pemilu legislatif 2024. Menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dari dapil 1, 2, 3, 4, 5, harap mengirimkan kader-kader potensial atau tokoh masyarakat pemuda-pemudi yang bisa merauh suara fantastis. DPD Partai Perindo Kota Sungai Penuh optimis akan mampu mencapai target di pemilu legislatif 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.